Baik, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian peserta Pilip Webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Pilip Skirtus Indonesia pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar terlihat dengan jelas dan apakah suara saya juga terdengar dengan jelas Bapak-Ibu sekalian? Oke, nampaknya sudah jelas ya dari suara maupun layar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama kita dari sisi makroekonomi. Kita lihat ada berita apa. Untuk makroekonomi, kita lihat hari ini mendekati ya, minggu-minggu mendekati dari presidential election, pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan kami rasa terlihat juga dari indeks di bagian kanan ya, ada Dojon S&P menguat 1,6 dan juga 1,2 persen. Setelah kemarin beberapa hari sebelumnya sempat turun ya. Kalian lihat ini memang ada rebound-rebound yang bagus ya. Indeks luar hijau, Asia juga ditutup kebanyakan menguat tipis. Terlihat juga komoditas, harga minyak naik sekitar 2 persen. Harga emas juga masih menguat. Sementara harga CPO dan nikel mencatatkan koreksi. Melihat juga kemarin IHSG juga sempat menyentuh area support ya, MA20. Maka dari itu kami lihat bahwa IHSG setelah rebound kemarin berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ya. Dengan area support di level 5049 dan resistance di level 5163. Lalu seperti yang dibilang tadi untuk market driver hari ini, terlihat bahwa sekarang investor terlihat juga cenderung mengabaikan perkembangan penularan virus COVID-19 ya. Dan kita lihat di sini investor cenderung mempertimbangkan berbagai kombinasi hasil dari pemilu. Namun mengingat lonjakan tajam jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan lebih awal dan lewat surat, hasil pemilu dan pemenang kursi Presiden dan kursi Senat mungkin belum akan jelas atau definitif hingga akhir minggu ini. Terlihat bahwa lebih dari 97 juta warga Amerika Serikat telah melaksanakan hak pilihnya lebih awal dalam pemilu tahun ini. Jumlah yang melebihi 2 per 3 dari jumlah pemilih yang ikut memilih dalam pemilu 2016. Lalu berikutnya, investor juga mencermati adanya pertemuan dari Bank Center Australia yang diprediksi akan menurunkan suku buka, acuan dari 0,25% menjadi 0,10%. Dan ini juga pastinya akan menurunkan target imbal hasil surat utang pemerintah bertenor 3 tahun. Dan selain itu, dari Bank Center Australia juga akan meluncurkan program baru pembelian obligasi atau quantitative easing. Jadi memang ada stimulus-stimulus ekonomi ya. Lalu kita lihat juga, harga minyak mentah dunia menghapus penurunan sebelumnya dan naik hampir 3% di tengah sinyal bahwa Rusia sekutu penting dari OPEC sedang dalam pembicaraan untuk menunda rencana kenaikan produksi OPEC hingga bulan Januari 2021. Akhirnya kira-kira begitu. Lalu kalau kita lihat secara historis, di bulan November ya, untuk bulan November kita lihat dalam 10 tahun terakhir itu kebanyakan di bulan November itu merah. Jadi memang ada potensi koreksi di bulan November ini. Dan pada saat koreksi, lalu nanti akan menunggu di bulan Desember dan itu akan kembali naik kembali untuk indeks. Jadi kita lihat potensi koreksi masih cukup besar di bulan November. Lalu kita lanjut ke market news. Kita lihat di sini ada beberapa berita ya. Ada PTPP, ERA, dan juga PIVA. Kita lihat untuk PTPP. Di sini PTPP sedang meningkatkan atau mengeber pembangunan kawasan industri terpadu atau KIT di Batang seluas 450 hektare. Ada juga ERA Jaya. ternyata berhasil membekukan laba sekitar 295,11 miliar atau tumbuh sekitar 78,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi cukup menarik juga ya. Buat ERA, ternyata pada saat pandemi seperti ini orang-orang masih cenderung membeli handphone dan segala macam sehingga laba bersih mereka bisa naik 78%. Lalu ada PIVA atau PT. Piri dan Farma TBK. PIVA mencatatkan kenaikan laba sekitar 227% menjadi sekitar 16,12 miliar di 9 bulan pertama tahun 2020. lalu kira-kira begitu untuk beritanya. Dan lalu lanjut ini ada foreign flow. Kemarin asing masih tercatat net sell sekitar 527 miliar. Sehingga dari awal tahun asing masih cenderung net sell sekitar 62,49 triliun rupiah. Dan kita lihat memang ini semakin mengkokohkan dari sisi investor Indonesia ya di pasar modal Indonesia. karena sekarang sebagian besar portofolio saham sudah dipegang oleh investor Indonesia. Lalu ke analisa teknikal kita lihat untuk rekomendasi hari ini. Kami lihat potensi ICBP meskipun dalam short term dia masih terlihat beris ya terjadi penurunan cukup dalam. Namun ada potensi untuk rebound juga karena kami lihat sudah mulai konsolidasi di area support. ini kita boleh coba beli di level 9750 dengan target harga 10.000 dan target harga berikutnya 10.250. Jangan lupa stop loss di 9475. Nah ini kita bisa lihat juga yang cukup menarik dari stochastic dia sudah mulai rebound dari area oversold ya sudah golden cross juga. Begitu pula dengan MACD dan ini juga menunjukkan adanya potensi golden cross juga. Jadi cukup menarik buat dipegang untuk swing atau menengah. Lalu ada jasa marga. Jasa marga memang dalam short termnya kita lihat pressure ya pada saat dia titik tertingginya menunjukkan adanya penurunan. Namun terlihat bahwa penurunan sudah cukup terbatas karena dia sudah membentuk area support ya sudah konsolidasi di area tersebut. Boleh kita coba masuk di 3570 dengan target harga 3700 dan target harga kedua 3800. Jangan lupa stop loss di level 3470. lalu ada lagi adaro. Nah ini cukup menarik juga. Kita lihat memang dalam short termnya dia masih bearish ya setelah titik tertingginya dia ini nampaknya membentuk pola double top juga. Hati-hati jika sudah tembus di sini ya untuk double top. Oke kita lihat meskipun dari short termnya masih bearish terlihat dari harga masih di bawah MA5 juga. Namun secara medium term ini kelihatan dia masih sideways aja. Nah oleh karena itu kita boleh coba-coba beli spekulatif aja di level 1130 dengan target harga 1175 dan target harga kedua di level 1240 dan jangan lupa stop loss di level 1075. Di sini kami lihat bahwa stochastic ada potensi buat rebound dan kemarin juga membentuk candlestick yang menunjukkan adanya potensi rebound juga. jadi cukup menarik juga untuk Adaro kalau kita bisa maintain level 1100 sebagai area support dia. Kira-kira begitu. Dan lalu kita lanjut ke sesi Q&A. Silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Terima kasih. Oke kita mulai pertanyaan pertama dari Bapak Ferdinand ya untuk Medco, Atra, dan MDKA. Oke untuk Medco kita lihat dulu. ya kita lihat harga minyak tadi kembali naik ya sekitar 3%. Nah ini untuk kalau Medco di saat harga minyak naik seperti ini dia lebih cocok buat daily ya buat trading harian aja untuk Medco. Jadi kalau sudah beli ini boleh dibeli dengan area support 370. Langsung aja harjar kanan di pagi ini dan diperhatikan area MA20 sebagai support. lalu jika sudah naik sekitar 2-3% lalu boleh dijual. Karena ini cuma arahnya untuk daily trading buat si Medco. Buat Akra untuk Akra sendiri kalau mau masuk di level 2600 dengan target harga 2650. Kenapa? Di sini kami lihat bahwa bahwa di sini terlihat bahwa untuk Akra sendiri masih sideways aja ya belum terlalu kemana-mana perginya. Jadi untuk Akra kemungkinan akan terbatas aja 2650 buat medium termnya dan berikutnya jika dia berhasil tembus 2650 target harga berikutnya 2700 buat Akra. Oke, lalu Pak Andre terima kasih untuk sarannya Pak. Jadi untuk berita itu biasanya kami ambil sumbernya dari kontan kebanyakan sumber dari kontan atau investor daily dan itu beritanya itu baru pagi ini jadi masih fresh atau dia beritanya juga baru malam tadi. Nah, itu kalau kita ambil di Selasa sampai hari Jumat. Namun kalau beritanya misalnya kita tulis hari Senin itu dia kemungkinan beritanya itu muncul Sabtu atau Minggu atau bisa juga di Jumat sore setelah perdagangan. Nah, kira-kira begitu. Tapi terima kasih juga sarannya mungkin ke depan akan kami tuliskan juga tanggal berapa keluarnya dan tanggal berapa keluarnya juga. lalu berikutnya untuk MDKA untuk MDKA MDKA ini masih dalam fase uptrend jadi yang sudah punya sahamnya masih boleh di-hold yang belum punya boleh ambil nanti di level 1.800 jadi kita tunggu dulu agak di bawah yang belum punya barang yang sudah punya ini boleh disimpan dengan kalau mau taking profit juga boleh sih sekitar 1.880 kalau yang belum ambil MA20 bisa kita jadikan acuan 1.780 sampai 1.800 lalu berikutnya Bapak Hendra untuk Pegas oke Pegas ini cenderung masih uptrend dia ya dari short termnya kita lihat kalau mau masuk saya lebih suka di level 1.000 sampai 1.020 dengan target harga di level 1.100 untuk Pegas ini masih on track jadi yang sudah punya sahamnya boleh di-maintain di level MA20 aja jika dia masih bertahan di MA20 itu masih gak apa-apa kalau Pak Kwon Pak Kwon juga kalau saya pribadi ini lebih karena taking profit terlebih dahulu dari stok kastik juga mulai ada potensi dead cross dari volume juga cenderung kecil jadi hati-hati buat Pak Kwon ini boleh taking profit terlebih dahulu lalu alam sutra untuk alam sutra ini nampaknya sudah menyentuh area resisten terakhir membentuk pola doji yang membentuk adanya tanda pembalikan arah jadi ini boleh untuk di taking profit terlebih dahulu yang sudah punya sahamnya jika sudah cuan boleh jualan yang belum saya rasa tidak masuk terlebih dahulu karena dari volume-nya cukup tipis sekarang kemarin juga peningkatan cukup tipis volumenya dari stok kastik dan MSCD juga sudah ketinggian untuk asri kira-kira begitu dan palm untuk palm sendiri sama ini sudah mentok di atas juga nah yang perlu diperhatikan adalah ini sudah naik cukup tinggi juga dan di volume dia sudah cenderung-turun dibandingkan pada saat dia rally dan kemarin tipis sekali jadi hati-hati untuk palm yang sudah punya sahamnya boleh di maintain di MA5 ini jika dia turun di bawah MA5 langsung di cut aja tapi kalau yang belum punya barang kalau saya pribadi jangan masuk karena dia dari volume juga agak tipis nampaknya jadi hati-hati di situ kira-kira begitu untuk palm lalu berikutnya Pak Robertus dari untuk nickel untuk nickel kita lihat oke nickel kalau dari chartnya cukup menarik ini boleh untuk apa ya kalau mau beli kami kalau saya pribadi lebih suka di level harga 760 sampai 770 jika mau masuk di range tersebut ya dan untuk stop lossnya jika dia sudah di area di bawah 740 itu di cut loss saja untuk nickel kira-kira begitu buat nickel dengan target harga untuk nickel di level 800 sampai 810 lalu BBRI ini BBRI yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold yang belum punya boleh ambil di range harga 3240 sampai 3340 agak cukup lebar memang range-nya jadi boleh ambil di area tersebut sekarang sudah berhasil breakout dari titik tertinggi sebelumnya ya 3290 sudah breakout sekarang 3380 ya ini masih boleh di hold yang sudah punya sahamnya dengan maintain di level harga 3300 kira-kira begitu buat BBRI dan BAS untuk BAS dia cenderung sideways aja kalau saya pribadi tidak begitu menarik ya di BAS lalu LSEP untuk LSEP dia cenderung sudah kena bulan jibat atas jadi ada potensi koreksi kalau saya pribadi lebih suka kita tunggu di bawah di level harga 930 kira-kira SIM juga demikian tadi harga CPO juga kembali turun jadi hati-hati buat CPO hari ini ada potensi koreksi buat SIM sendiri kalau saya pribadi lebih suka di level harga 314 kalau kita mau masuk lalu TBLA oke buat TBLA sendiri sama dia tipikal seperti CPO lain kurang begitu menarik kalau saya mau masuk boleh di level 720 buat si TBLA lalu dari Pak Irvan Telkom dan BMTR untuk Telkom memang cenderung tertekan sudah cukup dalam di sini kita bisa manfaatkan level support jadi kalau mau masuk boleh juga 2540 sampai 2560 itu masih boleh masuk namun dia masih dalam fase downtrend hati-hati dengan target harga di level 2680 buat short term dia karena kemarin ini Telkom nampaknya dijualnya cukup banyak oleh asing juga kalau masuk tadi entry pertama 2530 sampai 2560 itu boleh masuk entry kedua di level harga 2430 kita pakai titik terendah pada saat ini mulai lockdown akhirnya kira-kira begitu lalu BMTR untuk BMTR sendiri ini belum ada sentimen apa-apa jadi kami rasa pergerakan cenderung akan sideways aja belum akan kemana-mana buat BMTR mungkin kalau mau masuk di level 210 kalau mau cuman kalau dari sentimen dia belum ada yang signifikan jadi cenderung akan sideways aja lalu lalu kita lihat berikutnya dari PTPP oke PTPP ini hati-hati jika dia turun di bawah MA20 dari MACD sudah dead cross stochastic juga masih lanjut mau turun jadi kami rasa belum begitu menarik buat PTPP karena dia juga ketahan nih di level 900 sebagai resisten lalu Wika Wika juga mirip ya kalau nggak salah kemarin laporan kuartal ketiga sudah keluar ini dari laba bersih mereka rata-rata turun 90% dan pendapatan itu dia turun sekitar 40% buat sam-sam konstruksi jadi memang sentimennya masih negatif sementara kalau buat 2021 ke atas itu sentimennya datang dari adanya SWF Sovereign Wealth Fund yang dapat memperlancar adanya proyek proyek-proyek konstruksi karena kami lihat juga terakhir buat Omnibus Law Cipta Kerja itu juga sudah ditekan oleh pemerintah tadi malam sudah ditekan Senin malam jadi kita tinggal lihat implementasinya bagaimana meskipun memang kita lihat ke depan sentimen negatif juga bisa datang dari banyaknya demonstrasi yang masih akan dilakukan oleh masyarakat kira-kira begitu lalu Waskita ini polanya juga mirip kalau Waskita saya pribadi lebih suka kita beli di level harga 670-700 buat Waskita dan DKFT wow nah ini kalau buat saham yang seperti ini saya lebih suka buat daily trading aja jangan disimpan terlalu lama kenapa? karena dari volumenya ini dari volume dia tiba-tiba yang awalnya tipis sekarang tiba-tiba tebal banget satu hari doang tebalnya jadi hati-hati karena saham yang naik tiba-tiba bisa turun juga secara tiba-tiba jadi ya kalau mau sih apa ya ini resiko cukup besar resiko cukup besar di saham ini ini lebih ke arah daily trading bukan daily juga lebih ke arah scalping sih dia pergerakannya pasti akan cepat secara 15 menit awal jadi kalau sudah cuan sekitar 2-3 persen yang baru beli itu boleh jual namun stop lossnya juga harus ketat untuk saham seperti ini stop loss 2 persen sudah cukup lalu tadi pegas sudah ya pegas tadi sudah saya lebih suka masuk di kisaran 1.000 sampai 1.020 oke tadi yang buat swing trading ada beberapa saham kalau dilihat tadi ICBP ini cukup menarik kalau buat di swing itu boleh masuk 9750 dijual 10.000 dan 12.50 untuk ICBP itu kalau swing dia termnya agak lama bisa kita pakai beberapa bulan juga jadi 1-2 bulan kalau buat swing trading nah tapi hati-hati nanti di bulan November ada potensi besar di bulan November itu lebih cenderung market bisa merah jadi kita lihat IHSG masih berpotensi buat koreksi kami lihat berpotensi untuk penyentuh angka 5.000 juga kira-kira gitu jadi kalau mau masuk lebih suka ini kita trading-trading trading dulu aja di 1 minggu 2 minggu ke depan dan di minggu ketiga atau minggu keempat ada potensi IHSG bisa turun jadi boleh buat kita ngumpulin barang di area sana yang lebih banyak buat kita keep karena di bulan di bulan Desember indeks sudah 100% di 20 tahun terakhir itu naik terus jadi sebetulnya titik yang bagus itu buat beli di November pada saat bursa koreksi lalu Desember Januari Januari-Februari masih boleh di keep dan nanti Maret atau April boleh jualan jadi kira-kira gitu kalau mau main swing trading kita tunggu yang koreksi dulu lebih dalam jadi IHSG kalau kita main swing kalau saya pribadi rasa ini belum turun begitu dalam jadi kita masih belum bisa masuk buat swing lebih bagus untuk trading-trading aja dulu kira-kira gitu tadi Pegasuda oke BBRI ya BBRI kita lihat BBRI tadi sudah disebutkan potensi berikutnya di level 3420 dan level support di level 3300 dan BBNI ini kalau kita lihat dari laporan keuangan memang dia cukup tertekan ya dari beban provisi juga cukup banyak makanya laba bersihnya cenderung terpangkas besar ya buat BBNI beda dengan bank mandiri yang dia penurunan labanya tidak begitu besar jadi memang untuk bank BNI agak underperform di antara big four lain atau big four bank lain dan sekarang dia harus mampu bertahan di area 4700 resisten juga cukup tipis ya 4750 sebagai resisten jadi kalau buat BBNI saya rasa masih akan cenderung tertekan ini dari volume jualan 3 hari juga cenderung tinggi ya mengalahkan hari-hari sebelumnya kira-kira begitu lalu BRPT untuk BRPT sendiri kita lihat ke depan ini akan cenderung sideways aja dari Bollinger Bay dia cenderung menyempit jadi belum ada tarat tanda buat adanya uptrend ataupun downtrend jadi masih cenderung menyempit aja dan telekom tadi sudah disebutkan cenderung sideways aja boleh masuk di area 2530 sampai 2560 nah ini sebetulnya 2570 juga masih boleh tipis-tipis aja sih cuman dia masih dalam fase downtrend nah dengan target harganya kita juga agak konservatif ya 2670 sebagai target harga kita dan kita lihat bursa kita bagaimana hari ini ya IHSG dibuka wah oke IHSG dibuka menguat ya 0,37% ke level 5133,982 ini dari pre-market apa pre-market ya dengan forensell asing masih jualan sekitar 11 miliar oke ternyata untuk PTPP hari ini berhasil bertahan di atas MA20 ya terima kasih Oke, untuk PT.PP sudah berada di atas level 900 ya, jadi yang sudah punya sahamnya di-maintain di level di sana ya, jangan sampai dia turun di bawah level 900. Oke, lalu berikutnya untuk BRPT dan TARCOM itu sudah LPCK ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut tadi buat LPCK ya. Nah, pre-marketing sales dia naik 100%, namun labanya juga cenderung tergerus. Nah, di sini kita lihat bahwa buat LPCK, untuk potensi berikutnya ya, dia harus melewati level 870 terlebih dahulu. Buat dia bisa lanjut ke level berikutnya ya. 870 buat target selanjutnya, si LPCK. Lalu berikutnya tadi BBNI sudah ya, buat BBNI masih cenderung tertekan juga. Oke, dia sekarang level support di level 4700, dan level resistant 4750. Jadi memang cukup tipis buat bank BNI. Ya, selamat pagi juga Bapak Samha Fredo. Kita lihat ICBP tadi masuk ke kebersi kami ya. ICBP dibuka di atas ya, gap up. Target beli 9750 dengan target harga 10 ribu. Oke, lalu Astra. Ini tadi ICBP ya, ini ada trading plan-nya. 9750 boleh beli, jual 10 ribu. Jual lagi jika ada potensi naik, 102.50. Level support atau level cut loss-nya di level 9475. Itu buat ICBP. Kalau buat Astra, ini sudah cukup tinggi. Kalau masuk sekarang, nampaknya sudah ketinggian. Jadi kita masih wet and see. Buat Astra, saya lebih suka masuk di level harga 4960 sampai level 5000. Jadi kita tunggu koreksi dulu. Unti level. Wah, ngolak. Oke, nilai lever. Kalau mau masuk, saya lebih suka di level 7700. Dengan area jual di level 8000 buat nilai lever. Lalu BBRI tadi juga sudah. BBRI, jalan masuk sekarang kalau saya pribadi. Lebih suka di area 3270 sampai 3300. Untuk masuk, karena buat BBRI sendiri itu boleh disimpun buat jangka panjang juga. Tidak masalah. Lalu Indofood. Oke, ini Indofood juga boleh masuk ya. 7000 sampai 7050 boleh masuk. Dengan target harga 7250. Dan target harga kedua di level 7800. Itu boleh masuk di Indofood. Dan PTBA. PTBA juga sudah cukup menarik. Kalau mau masuk di range harga 1940 sampai 1960, boleh juga. Dengan nanti target jual di level 2000 buat ICBP. Dan jangan lupa di stop loss, jika dia turun di bawah 1940. Jadi, stop lossnya 1930. Kira-kira gitu buat PTBA. Dan Bank BCA. Oke, buat Bank BCA kalau mau masuk, saya lebih suka di level 28700. Kira-kira begitu buat Bank BCA. Lalu kita lihat Antam. Ini masih menguat ya hari ini. Sudah naik lagi 2% untuk Antam. Oke, buat Antam. Ini target berikutnya di level harga 1140. 1140. Lalu jika berhasil breakout, target lainnya di level 1170. Jadi, boleh diperhatikan 2 level tersebut. 1140 dan juga 1170. Tapi yang belum punya sahamnya, kami lebih suka buat masuk di area 1070 sampai 1100. Buat Antam. Yang sudah punya sahamnya boleh tadi diperhatikan di area-area tersebut. Lalu wika, kita lihat setelah market buka ya, bagaimana pergerakannya. Oke, untuk wika seperti ini, masih ketahan di bawah MA20 ya. 1200 sebagai resisten dengan level support di level 1140. 0. 0. Lalu, Astara tadi udah, Pegas juga udah, Brist ya. Untuk Brist, ini sentimennya nampaknya sudah habis ya. Belum ada berita terbaru lagi. Sekarang lagi fokus di nickel sama CPO sekarang. Untuk Brist, kalau mau masuk ya, ini saya lebih pribadi lebih suka wet NC sih. Karena sudah naik ketinggian juga. Dan sentimennya belum ada yang keluar, yang bagus. Karena terakhir juga, meskipun merger, ada potensi dari kepemilikan investor bakal terdilusi juga. Buat Brist. Jadi, saya lebih pribadi lebih suka buat wet NC terlebih dahulu. Buat si Brist. Lalu, selamat pagi juga Ibu Lidia. Kita lihat tadi Bank Mandiri bagaimana ya. Apakah masih lanjut? Oke, Bank Mandiri terkadang sudah mulai terbatas pergerakannya ya. Yang belum punya sahamnya, boleh beli di kisaran level 5.800. Yang sudah punya, ini boleh jual terlebih dahulu. Lalu, BBNI tadi sudah SSIA. Kita lihat dulu. Buong. Oke, buat SSIA sendiri, ini masih dalam fase uptrend memang. Kita lihat level support di level 480 dengan area resistant di level 500. Jadi buat SSIA, pergerakan sekarang nampaknya akan cenderung terbatas. 500 sebagai area resistant, dan level 480 sebagai area support. Kira-kira begitu Ibu Lydia buat SSIA. Lalu Ibu Remy, untuk KMS dan Excel, oke. Excel kita lihat, ini kemarin kami merekomendasi, namun pergerakan juga tidak begitu bagus ya, tidak begitu signifikan juga, meskipun sudah kena di area support. Oke, untuk Excel sendiri, kalau mau masuk di level 1980 sampai level 2000, itu masih boleh. Dengan target harga di level 2100, target harga terdekat buat Excel 2100. Jadi ini masih boleh di-keep juga, tidak apa-apa. Buat terdekat 2100. Sampai jumpa. HMSP, nampaknya koneksi cenderung kurang begitu bersahabat pagi ini. Oke, HMSP ini cenderung di area support, masih konsolidasi aja. Kalau mau masuk di level 1400 sampai 1410, masih boleh. Target harga ini kita jual tipis dulu aja. 1475, TP1, TP2 di level 1580. Kira-kira begitu buat HMSP. Lalu UNTR. Oke, UNTR ini lebih ke arah spekulatif sih. Dia masih, ini sudah masuk awal-awal fase downtrend. Jadi kalau mau masuk, kami lebih suka di level 20.000 sampai 20.400 kalau mau masuk di UNTR. Ini lebih ke arah spekulatif. Soalnya dia, di sini, jadi hati-hati kalau dia sudah jempol support ini. Dia berarti level terendah di level 20.000 tadi ya. Jadi hati-hati jika dia sudah turun di bawah 20.000. Nah, itu poin yang harus dilihat kalau kita mau buy on weakness di UNTR. Target harga ini sudah cukup sempit sih. Dia masih belum mampu lewat MA5, 21.200. Dan juga dia masih, jika dia berhasil lewat 21.200, target harga berikutnya di level 22.000. kira-kira begitu berani, buat UNTR, boleh untuk buy on weakness, cuman harus hati-hati diperhatikan benar-benar di level 20.000-nya. Lalu buat Ibu Ilen Cardani, bagaimana mengidentifikasi emiten yang akan naik atau turun mendadak seperti DKFT? Ya, kalau kita basisnya daily trading seperti ini memang agak sulit. Kenapa? Karena chart itu terbentuk setelah transaksi sudah dilakukan atau setelah deal transaksi lah di pasar. Jadi kalau mau nggak mau, kalau kita mau lihat yang cepat naik atau cepat turun, kita harus lihat di monitor setiap harinya daily trading. Kira-kira di emiten ini, lebih banyak yang hajar kanan atau dia beli di harga ask, atau lebih banyak yang jual kiri atau buang barang di harga bid. Itu kalau kita mau ke arah daily trading, kita mau lihat saham yang lebih, yang naiknya cepat atau lambat. Jadi mau nggak mau nih, kita lihat dari bagaimana dia transaksinya di pasar. Nah, dan untuk DKFT sendiri, memang kalau saham yang cepat naik, dia akan cepat turun juga. Seperti misalnya DKFT, DKFT tadi memang sempat tertinggi ke level 168. Namun sekarang turun ke level 146. Nah, ini memang kalau di saham-saham yang fluktuatif seperti ini, dia, ya apa ya, kita harus trading cepat. Nggak boleh lama-lama. Tadi seperti yang saya bilang, buat DKFT, jika sudah cuan 2-3 persen langsung jual aja. Nah, jadi hati-hati kalau buat nyangkut di atas. Sementara stop loss diperketar 2 persen. Jadi kira-kira begitu, Bu. Kita kalau mau di hariannya, kita lihat lebih cepat habis di bid atau di ask. Atau, misalnya ada berita juga, misalnya berita, oh ini misalnya laba Inko kemarin naik cukup tinggi 400 persen, jadi ada potensi hari ini bisa naik juga 4 atau 5 persen. Karena kenaikan labanya di atas estimasi, misalnya. Atau misalnya ada saham perusahaan apa yang ternyata dia labanya turun. Nah, padahal orang-orang anggap dia labanya bakal naik. Nah, itu kan di bawah ekspektasi. Jadi ada potensi sahamnya bisa turun. Seperti misalnya Telkom. Karena kemarin Telkom di kuartal ke-2, itu ekspektasi orang-orang itu harusnya, karena dia basisnya jualan pulsa, segala macam, otomatis harusnya pendapatan naik. Cuma kenyataannya pendapatannya turun. Maka dari itu, buat Telkom sampai sekarang, masih cenderung terbatas lah pergerakan harganya. Jadi kira-kira begitu Ibu Ilan. Kalau kita mau lihat, itu perhatikan juga volumenya. Jadi hati-hati, untuk saham ya tiba-tiba volumenya menanjak seperti ini. Karena ada potensi, dia kenaikannya hanya beberapa saat saja. Dan potensi turunnya juga lebih besar. Kira-kira begitu. Lalu tadi Indofutuda ya, tadi Pakuwon juga sudah. Kita review dikit lagi. Oke, untuk Pakuwon sendiri, terlihat bahwa Pakuwon sekarang sudah cukup terbaru. tinggi ya, jadi sudah boleh taking profit terlebih dahulu. Dan berikutnya dari Ibu Heni, kita lihat dari Bank Permata. Untuk Bank Permata nampaknya belum bergerak ke mana-mana sih. belum begitu jauh pergerakan harganya. Jadi kalau saya pribadi, kita lebih jangan beli dulu sih kalau buat di Bank Permata. lalu berikutnya Bapak Luskito dari Indi Harum ITMG. berikutnya dari Indi Harum ITMG. diberiakan dan juga diberikan diberikan yang diberikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang belum ada keterangan tentang vaksin segala macam. Terima kasih. 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 Terima kasih.